panca warna ya panca warna harganya berapa nih 450 medan kali medan ini ekornya sama yang jantan iya kasih harga 700 ribu total 700 ribu harganya tiga setengah beda ini di bagian atas untuk stok susah izanya mas ya jadi cukup 480 jadi super banget ya harga sama 150 kacar 150 ribuan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman pada hari ini 2 sekawan lagi berada di pasar burung kamuka dan kita persisnya ada di parkiran mobil teman-teman ya admin selalu mendoakan bahwa teman-teman semuanya mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat diberikan rezekinya dilancarkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya jadi hari ini kita mau coba nge-review harga buruknya dimana kios ini adanya di lantai 2 dan kita sudah lumayan lama nggak nge-review kesini terakhir kita kesini tuh sekitar udah lama 20 hari yang lalu makanya kita malah coba sembaring jalan aja naik teman-temannya ini tangga yang pertama dan kita mau naik ke tangga yang keduanya teman-temannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh ini dengan kios mas Aris mas ya untuk harimas kira-kira ada stok berapa aja nih setelah ada burung mas keren ada kelilim siri-siri kapas tembak jenggat jawa terus ada kaisu samyang pulau ya jadi komplit banget ya komplit bisa melayani kirim kemana aja mas kirim-kirim bisa seluruh jawa bisa kalau luar pulau khususnya Lampung Jambi Palendang kalau Jakarta jenis setengah bisa juga ya terus untuk temen-temen yang punya burung udah bosan untuk kertama bisa nggak bisa salatnya burungnya mulus ya jenis tajat kalau untuk kertama burung bawah kutiasnya jauh kutias oke langsung kita pantau mas terkanya ya oke mas pertama kita dari stok burung jalak dulu ya ini ada jalak surian anak kan ya surian anak kan tapi udah mandiri udah mulai mandiri harganya berapa nih harganya dua setengah 250 oh iya dan hari ini pilihan lagi banyak banget mas ya ya banyak om tuh gede-gede tuh kan tapi jalak putih anaknya ada ada yang ini sebelahnya ya iya oke untuk jalak putih anak emas ini kan lagi banyak banget nih iya harganya berapa nih 32 ini udah mulai mandiri atau belum? udah mulai mandiri om oke ini buahnya sama atau? sama jadi memang full banget mas ya full tuh kalau sebelum mas ini ada jalak apa nih? ini jalak Hongkong ini masih trotol trotol ya? iya masih trotol nih om tapi udah pada mandiri? udah pada mandiri harganya berapa nih mas? harganya 18 kira-kira mas ini udah bergila lokal atau asli impor nih? ini asli yang lokal ada yang impor oh campur ya? campur oke cuman dari segi postur bener banget mas kalau posturnya jadi gede om? nah mas ini kalau ke sebelumnya masih jalak Hongkong lagi mas ini mas udah dewasa atau gimana? udah dewasa udah siap produk om? oh ini sepasang iya harganya perpasang berapa nih? perpasang itu 4 juta jadi udah siap masuk kandang ternak ya? iya iya ini cuma sepasang atau ada yang lain? cuma sepasang om? nah ini atasnya? galak putih sih biasa ini berapa nih mas? harganya 500 ini sebenernya udah ini udah gacar atau? udah pada gacar om? dipisah udah pada gacar oh tinggal dipisah aja gitu ya? ini sama di sebelahnya mas ya? 99 om itu sama om nah ini diatanya itu berapa lagi mas? itu jalak surang gacaran dewasa ya? iya berapa nih mas? harganya 4,5 450 dan hari ini kita lagi banyak banget mas ya? banyak kok nah mas ini ada jalak Hongkong lagi mas iya ini ya kapan nih? itu dewasa om? dewasa cuma satuan ya? iya berapa nih mas? 19 1,9 juta tapi kalau ngasih ini dia udah mau lihat pada buhnya atau? udah pakai gacar ya ini udah gacar? iya ini sebenarnya jala kapan nih? itu jala hybrid ya? hybrid ya? antara putih sama nih ya berapa nih mas? harganya 600 krekar ini keliatannya masih agak mermaja ya? oh iya masih mermaja doang tapi ini udah pada mandiri ya? udah mandiri oke ini yang dipamukas saat sekarang lagi agak jarang mas ya kakak gini ya? iya berikut mas yang dihitung ini ada beberapa lagi nih? itu jala hybrid juga om antara? antara putih sama surat harganya berapa nih? harganya 6,5 ini masih remaja juga ya? masih remaja oke yang di bagian dalam atas mas ini ada burung jalak lagi nih? iya ini jalak nias ya? berapa nih mas? jalak nias ini jadi kalau jalak nias udah ada yang bahan mas ya? gak ada udah pada gacar kok udah sedi ya? iya karena yang bahannya kayaknya udah udah gak ada untuk yang udah diturun mas ini ada jalak bali ya? jalak bali om ini yang pertama sepasang? sepasang ya? sepasang ya? tapi mas ini ada sertifikatnya? ada suratnya om jadi legal aman ya? aman om oke ini jala untuk yang apa nih? ini jalak bali sama yang remaja oh iya remaja iya untuk yang remaja sepasang juga? sepasang juga? sepasang juga? berapa nih mas? 32 jadi kalau masih remaja dia jambulnya belum keteran belum juga om iya untuk yang jantan gitu mas ya? iya tapi ini ada sertifikatnya juga kan? ada juga oke jadi aman ya? iya kita sekarang berlari kesak burung kok semantal mas ya? iya ini kebanyakan mulus mulus semuanya nih? mulus om harganya berapa nih? yang mulus 200 yang bondol 180 eh burung udah berangkupur mas? udah portotal dan hari ini pinang lagi lumayan banyak ya? full burung kok untuk di sebelah lagi masnya burung kacer ya? iya ini satu rum jantan betul itu coba semua om dada hitam dada putih dada putih tapi masih trotol ya? oh iya ada mulus ada bondol mas iya harganya gimana ini? harga sama 150 kacer 150 ribuan iya masih trotolan ya? iya cuman khusus betina ya? kurung betina udah berangkupur? udah pasapur om ini sebelahnya sama temennya? sama om betina juga trotolan mas ada berapa ekor tadi ini? ada citar 30an 30 ekor? rata harganya ya? rata semua oke iya untuk di samping sebelah ini mas ini ada boxe jambul ya? iya atau yang dari Sumatera mas berapa nih? 500 udah berangkupur? total oke hari ini masih ada pilihan ya? ada atas masih banyak itu boxe mantel boxe mantel ini sebenarnya? boxe mantel walaah lagi full ya? iya nah ini paling ujung apa nih? boxe jambul kailan kalau ini impor mas ya? iya berapa nih? harganya 1.100.000 itu pilihan jantan atau sambur? itu pilihan jantan oh pilihan jantan dan pilihan lagi banyak hari ini ya? oh banyak kita sekarang ke kumuman ya mas ini pertama ada perutama nih? untuk jambul om harganya berapa mas? harganya berapa mas? harganya kasih 400.000 ini bebas? ini maksudnya? mau yang silver mau yang? hitam sama sama aja intinya jambul gitu ya? iya udah dewasa? udah diwasa ini sebanyak lagi? silver sama item cuman bukan yang jambul ya? kalau yang silver 110 udah dewasa udah dewasa kalau yang hitam 160 udah dewasa juga? iya jadi perutut semakin dewasa semakin aman di penanganan tidak resiko kematian matiannya agak jahit oke mas sekarang kita ke sebelah ya? iya ini ada burung impor lagi mas iya ekornya panjang-panjang banget yang panjang yang lebih panjang lagi si kontra anjit banyak juga oh sama apa 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 Hidah paradise harganya berapa mas terpasang 1,4 jadi yang jantan yang ekornya panjang ya kalau beli murai batu mahal burungnya ya masih aman masih ada 30 pasangan oh dikontrakan mas ya ya mas kalau mas ini 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 pritel wahid pintai ini ya 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 ini mas ini kalau sepasang ada kalau ini kan yang pasang mabung tapi ini jantan rumah jantan semua ya karena yang betina warna beda ya beda terus ini sebagian pertama mabung jadi kalau yang minus kayak gitu ya tuh kalau mulut sepanjang kayak gitu banyak lagi kalau sepasang 14 kalau pasang 400 kalau ngambil satu am jantannya aja kasih 1 juta 1 juta kalau yang lagi mabung nggak situ kasih 900 400 oh yang mabung gitu ya iya karena yang mabungnya karena masih pelet-pelet cuma ini rom jantan semuanya rom jantan semua tapi untuk yang sepasang-pasang ada yang ada oke udah yang dituruin mas itu ada burung umpar lagi ya ini sama-sama dari afrika mas ya mozambik ini jantan betul jantan om real jantan iya oke ini sama yang lebih sama untuk harga mas mozambik berapa harga 425 400 25 25 ini semua ini harganya hanya burja atau full set ya burja terus untuk ketersediaan mas harinya ada berapa kalau masih ada 50 lebih om ya kan oh jadi di kontraan mas ya ini buat yang pilihan udah pada bunyi saya taruh ke kosa oh ini kiosk gitu ya iya jadi nanti kalau ini udah terjual yang dikosankan diambil kesini ya iya nah ini mas sebelahnya lagi impor lagi nih iya jantan betina jantan om udah ril jantan udah ril padang riwik semua ini harganya berapa harganya 43 430 ini hanya burja atau full set burja terus ini memang cuma 3 ekra atau ada lagi ada di kontraan masih ada 20 ada oh jadi masih banyak banget masih banyak pak ya oke jadi ini temen-temen nanti untuk misalkan mau buat soal lagi asli harga khusus ya ya harga khusus khusus kalau ngambil 10 atau 5 ekor ada oke tinggal dikotok aja dari burung impor sekarang kita ke lokalan mas iya ini siri-siri dari mana nih siri ori sumatera harganya berapa harganya yang mulu 150 kalau yang bondol 130 jadi ini siri-siri yang banyak dicari buat maseran ya buat maseran bukan cak daun kalau cak daun burungnya lebih gede terus batiknya lebih itu pudar oke mas ini ke atas lagi ada burung impor lagi mas iya ini apa nih wambimini ya wambimini om atau tiumi ya ini burung kecil tapi kalau udah bunyi suaranya pedes banget pedes banget harganya juga aroma yang oke ini jantan gimana nih jantan om harganya harganya 2 juta 2 juta rupiah iya udah lepur ya jadi kalau burung ini udah lepur udah kondisi aman banget kondisi aman om karena kalau misalkan masi bahan baru dikirim dari luar itu agak rentang masih ada 20 om jadi masih banyak pilihannya yang masih banyak tuh kalau kebawah mas ini burung lokalan lagi ya iya cak ranting ini jantan jantan harganya berapa? harganya yang mulus 17 kalau yang bondol 16 oh bondol kayak gini ya iya cuma emang ini dari segi poster gede mas ya iya kalau dari Aceh emang gede om oh emang gede gede ya iya oke ini sebenarnya yang trotol sama trotol sama intinya jantan gitu ya iya iya oke mas sekarang kita berlari stok burung mureh mas ya iya ini ada mureh apa nih mas mureh ring APBN BNR trotol jantan ya iya ini korek panjang banget ya indukan ekor 24 x 14 iya terlalu ekor 24 x 14 ini sama kayaknya namanya berbeda ini berbeda berbeda harganya juga berbeda banget ya ini sama ya sama nih ada Om seperti gini ya ya Oke jenis APN apa hanya BNR dan data peternaknya ada ya ada Oke pilihan pun lagi banyak mas ya dari muda sekarang kita besok burung jalak raja perlihatan saya ini harganya berapa ya harganya 600.000 ini masih muda-muda ya masih muda dia kayak semakin tua semakin jambul anak pangnya keluar ini selain buah udah mulai pernah udah makan poro Oh jadi burung dah kondisi lah ya udah kondisi aman ini sebenarnya ini jenggot medan jenggot medan ini sama di situ dua mas ya berapa nih harganya harganya kalau yang mulus 200 yang bonda 18 stok masih aman ya Pak aman yang baik Oh sama oh iya 222 ya sampai ke ujung sampai atasnya pun ada dua ada ini baru datang baru datang jadi masih agak kelihatan kucer-kucer ya belum pada mandi tuh Mas nih kalau kata-kata burung kebudang apa nih podang Bali Om jadi yang foto-kata ya Iya terus parangnya juga orang banget lah ya ada mulus Mas terus ada bodoh juga juga masalah harga berapa nih kalau yang mulus 300 bondol 2,5 oke oke dan hari ini lagi banyak pilih aja banyak banget kalau ke ujung ada sosial ya berikut kita ke sepuluh ijim ini Om tapi jantan ya jantan berapa limas harganya bondol 18 ingat ini apa Pak sama hitungannya bondol-bondol lagi dokor ya oke itu kena trotel tapi jantan jantan harganya harganya 32 320 ya tahu dari jantan ya ril jantan Om udah trotelan jantan ini penampakannya kayak oh iya bahasa trennya itu trotelan jahat ya kalau jahat ini cuma sepengkar ada masih ada kalau dewasa kalau trotelnya cuma satu ekor oke tapi yang dewasa harga sama harga sama yang penting jantan jantan kalau betina 160 kalau betina 160 jadi lebih lebih murah ya lebih murah ya dari cucu akhirnya sekarang kita kecok burung beranjangan mas ya iya ini beranjangan apa nih sonca Om jadi ini impor ya impor dari Vietnam oke untuk harga berapa mas harga 13 1 juta 300 ya ini udah sortiran jantan dan campur jantan ada betina ada kalau ternyantung customer milih ya ini sama sebelahnya sama ya mas ke atasnya burung apa ya murid palangka ya murid palangka ya ekornya kategori panjang ya panjang karena murid palangka juga nggak bisa yang terlalu panjang-panjang ini jantan jantan harganya berapa ini tinggal lima ikan kasih limas tengah anak kok tinggal lima ikan 590 ribuan aja udah berang-berang mas semipur ini sama sebelahnya sama di panjang banget ya Iya terus kalau murid palangka ada dari positron gede banget bosurnya gede-gede dia kayak bahorak ya sekarang kita langsung berapa lagi mas palangka yang cewek om oh palangka rum betina ya ini harganya berapa nih harganya tiga setengah 350 ya ini berlaku untuk bondol-bondol sama itu hitungannya bondol itu bondol ya udah berangkumpul mas Sanyo ini memang tinggal empat ekor saya tinggal empat ekor dikit mas yang dibukannya berapa lagi nih coklat atau coklat tuh ini lagi banyak banget ini aja tuh ini kan ada bondol Mas ya ada mulut ya harganya sama-sama teman-teman harganya beda-beda jadi untuk yang mulut berapa yang kalau yang mulut 12-12 kalau yang berapa ya kalau yang bondol satu-satu 100-100 itu semuanya jadi full banget Mas ya puluh ini udah mulai foto belum udah poran ya jadi temen-temen yang lagi dari buruh masran sililin ini mempunyai banyak banget mas nanti langsung merapet kesini mas ya iya kalau nggak untuk setelah punggungan tinggal untuk kluaranya karena ini sebagian tadi udah pada kebatau dunia tuh sepul banget nama paling pocoknya ada burung sililin lagi nih ya ini bedanya ini yang trotol loh masih mudah banget masih mudah nggak gimana mas kalau trotol oke masih trotol ya tentunya harganya beda jadi harganya harginya 1,5 1 juta 500 ini yang trotol ada berlekor cuma satu ekor datang 40 ekor cuma satu ekor yang trotol ini langkah mas ya kalau trotol nah ini mau dibuka lagi apa gak? ini Bambi ya oh burung impor ya untuk Bambi mas ini udah ngepur? udah pur total harganya berapa nih? harganya bondol 2,5 mulu 26 itu berlaku untuk jantan-jantan sama ini jantan-jantan burung masih muda-muda kalau masih masih pasto lah gitu ya jadi kalau masih muda kayak gini dia perawatannya lebih muda lebih muda lebih cepet bunyi ya cepet bunyi cepet ginek nih mukanya juga ada yang ngepunyar tuh mulus banget ya mulus oke itu diaranya boleh berapa lagi nih? oh ini samyong oh samyong iya ini samyong jantan ya jantan dong mulus banget mas ini udah ngepur udah porleopat kuning harganya berapa ini? harganya 900.000 900.000 rupiah? kalau yang bondol pasti harga 8,5 kalau kalau bondol 8,5 untuk kita kurang lebih mas harga berapa ikor? masih ada sutar 10 ekoran? oh jadi masih banyak nih ya sekarang mas yang diterim masih Bambi lagi ya ini bedanya yang barusan apa nih? kalau ini saya udah mapanan ya oh betina tapi udah mapan ya ini namanya udah mapan jadi udah nggak ada yang nyoyer nggak ada yang ada ya harganya berapa nih? harganya tuh 32 3.200.000 rupiah walaupun betina karena udah mapan jadi harganya juga mahal ya buat pancingan enak ya tapi hanya burja ataupun cepet burja oke ini sebenarnya lagi? ini betina bahan tapi trotol betina bahan cuma masih trotol harganya berapa nih? harganya 2.600.000 rupiah udah mulus burunya ya tapi masih mau pastal burunya mampu jadi lagi nulam di kepalanya oke yang diturut emas itu ada burung oh bimoli ya bimoli om atau kancilan emas mas ya ini jantan dua-duanya jantan dua-duanya satu trotol satu dewasa mas ya harganya sama atau beda nih? harganya sama om? berapa nih? udah pur total 350.000 rupiah total ya terus saya perhatikan tadi udah mulai kepatu pada bunyi nih udah pada bunyi om? oke sekarang mas kebagian usung paling kosong ini ada pokok soong putih hitam oh hitam itu hitam oh iya berapa nih mas? betina itu 17 oh ini betina untuk stok yang betina udah berpekos? putih hitam ada lima ekor eh tapi yang beti hitam jantan ada? kosong oh lagi kosong ini sebenarnya lagi? ini putih 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 berapa mas? harganya 18 jadi ini udah mapan ya? udah mapan om? untuk stok ada berapa kali? kalau pipi putih ada sepuluan tapi yang jantan ada? jantan banyak om? ini sebelahnya ya? iya ini jantan mas berapa nih? jantan udah pada goyang-goyang 24 oh udah pada goyang-goyang? iya ini karena pas kita lagi nggak goyang nanti untuk teman-teman yang ragu tinggal datang kesini di pantau langsung ditantos dengari suaranya oke oke eh itu stoknya ada berapa ekor? kalau pokoksi ada lima puluh ekor ada? sampai atas tuh pokoknya banyak banget puluhannya ya tuh pokoknya cuma di sini mas? iya mas, ini 100 leburnya agak jarang banget aja mas kacak pantai ya? kacak pandai ini kondisi mulut-mulus dong? berapa ya? kalau sama ini posok ada itu? ada? harganya berapa nih mas? harganya 850 ini kan pemakan aslinya pemakan buah ya? iya tapi udah empur udah mau udah kondisi ya udah kondisi aman ini cuma dua ekor cuma dua ekor ya Allah sebelahnya baru apa nih kapas tembak Om yang dari dari Aceh harganya berapa mas yang mulus 400 yang bondol 38 jadi kalau dari Aceh atau Sumatera banyak dicari ya lebih banyak dicari Om karena dia sesatanya lebih lebih kejem ya oke yang di luar Mas yang udah diturunin bondol Jawa Om juga Jawa-Jawa ini ada mulus ada bondol maya harganya gimana nih harganya beda kalau yang mulus 400 yang bondol 38 pilihan lagi banyak juga ya pulom nama siang di atas sampingnya dah iya kopir jambul ya iya stok lagi banyak banget juga harganya berapa ini harganya 100.000 100 ribuan ya ini selain buah udah mali pada ngepur kalau padahal ngepur yom oke sekarang kita berhubung cuca hijau ya oke ini jantan-jantan harganya berapa nih harga ini 480 ini kenapa murahnya ini minus bulu sebenarnya gimana sih bukan karena muda sakit kan bukan ini bingar lalu rontok mungkin kenapa ya kalau kaki aman mata mata aman paruh paruh aman burung gemuk jadi hanya karena gulungnya terlalu rontok itu ya jadi harganya cukup 480 jantan ya jantan ada berlekor dua ekor ada berat-beratnya jadinya ini karena pemakan buah kalau burung pemakan buah nungguhnya tetap tahun ini sama ini sama oh iya ini ini bulu sayapnya Mipada Rontor pada Rontol ya karena menurutnya puluh tadinya ya jadi cukup 480 80 ada dua ekor ya Iya nah ini untuk yang di atas ini yang mulut bondol sehat dong sama usah enggak ada minus enggak ada minus enggak ada minum oke ini budu-budu banget gede-gede Om untuk harga kalau yang bondol kasih enam setengah kalau yang melus 700 benar-benar super big ya super big dong untuk sekurang-kurangnya ada berapa pulang masih ada sekitar 40-an Oh jadi masih banyak masih aman di atas itu di atas itu turunin buat jadi di atas itu ada isinya Oh bukan kandang kosong ya close gede banget nih tuh gede banget kena lama gak kaget ya ya ini gede banget ya ya tuh super banget ya nih kayaknya dipegang di tangan pun kayaknya Oh enggak apa-apa janjim terhadap berikutnya jadi uh super banget ya Iya jadi yang nulis yang berapa tadi ngulis 700 yang bondol-bondol 6.5 masih banyak masuk banyak gitu gede banget ya ya ini sama Jalak bos sama kayak lama bisa dibandingin sama Jalak suran coba Oh iya sama-sama ya itu bener-bener banget ya berikutnya ya ini terlalu pancah warna ya pancah warna harganya berapa nih 450 nanti kenapa murah banget ya ini mukanya nyonyor karena mukanya nyonyor ya 450 ini kalau normalnya kan enam setengah dopor total cuma ada dua ekor ini karena karakter buru ini gesit banget banget mas ya gesit saya wambi ya emang udah dua ekor aja ya cuma dua ekor dah ya untuk di atas mas paling atas ada susah tunggu ya Iya ini trotol jantan ya trotol jantan dong harganya berapa nih kalau trotol jantan 2 juta jadi untuk yang trotol jantan kayak gini agak jarang ya Iya tapi dia agak agak lebih jantan ya ya udah mau gini makanya ada lebih tinggi mas ya Oh iya yang lainnya udah gacor-gacoran 23 Oh ini udah kecuali kecuali bahan 18 oban 18 ya oke ini memang dari tadi pada bunyi ya udah pada bunyi udah gacor-gacor ya oke Mas sekarang yang udah berikutnya ada burung-burung apalagi ya tomore pasangan dong ini Mas ini udah pernah produksi atau hanya pernah produksi Om ini yang kecilnya ekor hitam Iya tuh atau blacktail gitu ya Iya ini jantan ekor berapa ekor 20 lebih Om oke ini harganya perpasang sampai berapa 5 juta 5 juta rupiah ya iya ini udah tinggal masuk ke kandang karena siap ngandang ternak oke itu sebenarnya sama-sama sama-sama tuh cuman kalau ini bukan blacktail begini bukan medan kali medan ini ekornya sama yang jantan iya 20 lebih harga sama harga sama ini jauh lebar ya Iya yang jantannya pastol ya ekor-ekor 20 lebih itu pastol aja udah 20 lebih ayah berapa nih harganya 2.500.000 2.500.000 ekornya tuh daun lebar panjang masih pastol ya berarti setelah ekor panjang ya iya ini kalau sebelah lagi ini pastol ekor 19 ini pastol ekor jenis ayah yang dihargai tetapi harganya 2.000.000 tapi udah mulai pada bunyi udah pada bunyi om ini terus harganya hanya berusaha 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 oke ini kalau selalu ini pastol leka 1780 di harganya harga 1850.000.000 dari postur gede ya postur gede tuh ini pastol ekor hitam pastol tapi blacktail ya oke hati hitam berapa nih harganya 2.000.000 2.000.000 rupiah ya pastol ekor hitam tang hitam iya orangnya pdn jadi ada satis katanya untuk yang di bagian luar atas masih ada buru apa lagi mau recara 4 tidak ya harganya berapa nih harganya 1.000.000 ini udah mapal atau masih panggung mapan udah bapak udah siap ada berapa ekor ada lima ekor sekarang kita masuk berubung beranjangan apa nih beranjangan jatin harganya berapa nih 150 150an ini ada burung apa jalap rio-rio berapa nih rio-rio udah bunyi tuh 100 100.000 ya ini tentunya udah lepura juga ya udah for total ini ada sekarang lagi nanti udah gacor udah gacor udah gacoran udah jadi gitu ya berapa nih itu 200.000 rupiah warangnya pun udah mutasi ya oke mas sekarang kita kebukan atas mas ya ini ada cucak cunggol lagi mas ini yang jantan sepedanya ini mau tadi apa nih itu yang bahan nom komasib bahan namun harganya harganya 1.800.000 rupiah dan satu lagi banyak ya banyak om terus untuk kebudang balinya pun di atas tuh full-full ya iya tapi ini ficat juga pada bunyi mas ya udah pada bunyi Oke berikutnya ini opr para tebal mas ya di harga entapan harga 90.000 rupiah pilihan lagi lumayan banyak juga ya ya Nah ini mas selain ini yang terakhir 20-an Oke jadi bukan yang panjang kaya depan ya jadi masing-masing udah membawa harga beda-beda beda terakhir beda harga ini sama kan sama jadi Mas ada pilihannya ya ya sebelahnya ada burung tuca hijau lagi nih Iya ini jantan apa-apa nih PH PH harganya berapa nih harganya 32320 ini masuk tinggal dua ekor ada banyak bawahnya Oh ini ya ini PH PH semuanya ya berikut Mas ini ada burung-burung penet matahari ya penet matahari mulus banget berapa nih ya kalau yang mulus 12 kalau yang Bondol 100 ribu ini yang bonanya ya aku dapat angkuh mas atau dapat perumur-perumur bisa meyakannya sama terus diatas stok dimulingnya pun ada ya ada berikut pasti bagian atasnya ada burung tuca hijau lagi ya ini bisa bisa bernih tak hijau gacoran om ya udah gacorannya berapa nih mas harganya 121 200 saya tetap ada berapa masih ada puluh ekor kalau masih banyak ya masih banyak ini luar sama ya sama ya kebelah merekot harus ada apa nih penari loper tapi suaranya panjang loper udah gacoran ya ya berapa deh 400 400 ribu rupiah gue tadi soalnya panjang banget ya jadi ini udah bisa buat masran ini bisa soalnya berapa mas cuma satu ekor berikut kita berumur lagi masih murah paling more nho mudah hutan ya harganya portokal oke kasih harga 700 ribu total 700 ribu ya waranya bodinya bodi apa nih bodi tahu wisat dengan pemegiumnya antara itu tukeran ini bukan bodi bukan ya Oke jadi karena tuker-tukeran udah mapan bulu udah mapan udah bapak portokal kasih 700 ribu cuma satu bondel aja 8 setengahnya dari kondisi ya kondisi aman sekarang kita seburuk anis mas ya yang pertama nis merah berapa nih anis merah macetan 500 seri tadi udah bunyi jemaah mabung dia macam ya ini sama sebelahnya sama nah ini kalau untuk yang anis kembangnya kembang riwikan 500 ya ini hasil ternakan apa kita hasil ternakan tentunya dapur total juga total ini di bagian atas untuk stok susah isinya mas ya jadi pilihan bener banyak ya banyak dong oke teman-teman itu tadi untuk risetnya burung dikasih masaris yang berada di pasar burung pramukal lantai 2 sekiranya cukup nanti untuk lebih lengkap tinggal dikontok aja nomornya nya mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat buat orang banyak Terima kasih banyak sudah menonton jangan lupa di subscribe like comment share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh